1, 2, 3 Ini masih berusia 20 tahun lho, namun sudah membintangi berbagai senetron film dan berhasil meraih penghargaan pendatang baru paling ngetop dan memikat. Nah apa saja sih film-film dari Angga Aldiunanda? Film debut pertama Angga yaitu berjudul Sajen, di mana ia berperan sebagai Reza. Film ini tayang pada tahun 2018, bercerita mengenai adanya 3 Sajen di SMA Perlita Bangsa yang menjadi sebuah misteri. Desas-desusnya, Sajen tersebut merupakan upaya sekolah menenangkan arwah siswa yang bunuh diri karena menjadi korban bullying. Alanda yang diperangkan oleh Amanda Manopo berupaya memutus rantai bullying di sekolah. Bersama dengan dua sahabatnya yaitu Reza dan Keira, mereka beraksi. Namun di suatu malam, Alanda dijebak. Karena depresi, Alanda memutuskan bunuh diri. Kemaraan Alanda membuat arwahnya tidak tenang dan mendorongnya membalas dendam ke orang-orang yang telah menghancurkannya. Film selanjutnya yaitu Tabu Mengusik Terubang Iblis Film ini tayang pada awal tahun 2019. Angga berperan sebagai Dias. Dias bersama enam temannya memasuki sebuah hutan terlarang yang ada di Luwung Hejo. Di sana, mereka melanggar aturan-aturan yang ada dan melakukan berbagai hal yang dianggap tabu. Setelah pulang, hidup mereka pun mendadak berubah. Hilangnya Dias dan hadirnya bocah misterius yang dibawa Keira pulang menjadi awal dari teror kehidupan mereka. Oma, nenek Dias mengatakan sesuatu yang buruk akan terjadi ketika nenek cucunya sudah dalam keadaan yang berbeda. Dan secara perlahan, firasat Oma pun menjadi kenyataan. Secara mengerikan, hantu-hantu di Luwung Hejo yang selama ini terkunci mendapat akses keluar ketika bocah misterius tersebut dibawa ke Jakarta dan tinggal di rumah Dias. Ternyata, secara diam-diam, bocah itu menjadi perantara dari kekuatan jahat para iblis yang sudah ratusan tahun terkunci di Luwung Hejo. Film Angga selanjutnya yaitu Melodilan. Film ini tayang pada bulan April 2019. Angga berperan sebagai Fathur. Film ini berkisah mengenai melodi yang diperankan oleh Aisyah Akilah, di mana dia memutuskan untuk pindah sekolah karena berbagai masalah yang telah menimpannya. Dia mengetahui ada beberapa siswa yang terkenal di sekolah barunya. Salah satunya adalah Dilan yang diperankan Devano dan Indra. Dilan terkenal karena wajah tampan dan gayanya yang sangat keren. Dilan juga menjadi idola banyak siswa, terutama kaum perempuan. Namun, Dilan merupakan siswa yang suka berbuat onar. Melody dan Dilan kemudian sering berkomunikasi dan akhirnya mereka menjadi semakin dekat. Beberapa siswi yang menyukai Dilan tidak terima dengan peristiwa itu. Salah satunya adalah Bella yang diperankan Zoe Abbas Jackson. Selain itu, ada juga Bianca yang diperankan Naima Al-Jufri, yaitu siswi yang suka membuat onar dan selalu berusaha mendekati Dilan. Beberapa siswa juga tidak senang dengan kedekatan Dilan dan Melody, yaitu salah satunya adalah Fatur yang diperankan Angga Yunanda, siswa yang dekat dengan Melody. Perbedaan Dilan dan Fatur adalah dalam hal kepopuleran. Fatur hanyalah siswa yang biasa saja tidak sepopuler Dilan. Film selanjutnya adalah Sunyi. Film ini merupakan film horror yang diadaptasi dari film Korea berjudul Whispering Corridor. Film ini disepradarai oleh Awi Suryadi dan juga tayang pada bulan April 2019. Sunyi dibintangi oleh Angga sebagai Alex dan Amanda Rowles yang memerankan tokoh Maggie. Maggie merupakan siswi korban bullying di sekolah, sedangkan Alex merupakan siswa baru SMA Abdi Bangsa yang merupakan sekolah unggulan. Hal yang tidak diketahui Alex adanya bullying di sekolah oleh senior terhadap juniornya. Alex menjadi salah satu korban kekerasan kakak kelasnya. Di balik hari-hari yang tidak mengenakan di sekolahnya, Alex bertemu dengan Maggie. Berawal dari pertemuan tidak sengaja di koridor sekolah hingga berlanjut menjadi teman dekat. Kehadiran Maggie membuat kehidupan Alex di sekolah menjadi berwarna. Alex yang merupakan anak dari paranormal terkenal, membuat seniornya tertarik dengan latar belakang keluarga Alex. Hal-hal mistis mulai terjadi saat seniornya menyuruh Alex memanggil tiga arwah siswi korban bullying di sekolah. Sejak kejadian itu, tiga arwah siswi sering menampakkan diri di depan Alex. Akankah Alex mampu bertahan di sekolah abdi bangsa dan diam-diam Maggie mengetahui rahasia dibalik meninggalnya tiga siswi tersebut? Film Angga yang terakhir adalah Dua Garis Biru. Film ini merupakan film drama remaja Indonesia mendatang yang disepradarai oleh Gina Tri Esnur dan diproduksi oleh Chan Peroros Servia dari Star Vision Plus. Dua Garis Biru mengisahkan tentang dua remaja yang polos yang saling mencintai hingga tidak sadar telah melangkah terlalu jauh. Bima yang diperankan Angga dan Dara yang diperankan oleh Zara JKT48 adalah sepasang kekasih yang masih duduk di bangku SMA. Pada usia 17 tahun, mereka nekat melakukan hubungan di luar nikah yang tidak seharusnya dilakukan oleh remaja di usia mereka. Akibat hubungan tersebut, Dara pun akhirnya hamil. Keduanya kemudian dihadapkan pada kehidupan yang tidak terbayangkan bagi anak seusia mereka, yaitu sebuah kehidupan sebagai orang tua. T-shirt Dua Garis Biru menimbulkan sejumlah pro dan kontra dari netizen. Pihak kontra mengkhawatirkan tindakan Dara dan Gima menjadi contoh tidak baik bagi para pelajar. Namun bagi pihak pro, mereka mengatakan bahwa film ini bisa menjadi media sec education agar pelajar bisa mengetahui resiko yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Nah itulah tadi daftar film Angga Aldi Yunanda yang wajib kamu tonton. Nah menurut kamu bagaimana acting Angga Aldi Yunanda? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe, nonton bareng, dan aktifkan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video dari nonton bareng. See you!